go assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hello bright people jumpa lagi di channel Dimas Pemwaram apa kabar nih semoga selalu sehat ya saya alhamdulillah lagi sekarang lagi ada di Paris van Java di kota Bandung di salah satu hotel di Bandung habis kegiatan kantor dan sembari mengisi waktu malam-malam mau coba sharing-sharing lagi nih teman-teman di sesi DPM talk kali ini sudah lama ya enggak sharing ke teman-teman karena ya satu dan lain hal ya banyak hal sih sebelumnya saya juga habis dari Semarang jadi dari Semarang itu kita ada sesi training bid Indonesia bid itu jadi kita saya ada tim ada beberapa orang penyenangkan disabilitas juga dan beragam disabilitas ada yang disabilitas fisik ada yang tuli ada yang pakai kursi roda ada yang pakai kruk terus juga ada teman juga yang disabilitas intelektual juga dan itu kita memberikan pelatihan ke para asn atau di Pemkot perantah kota Semarang dan juga pegawai atau pelaku di industri pariwisata disana karena di Semarang itu dalam waktu dekat ini akan ada namanya itu festival HAM jadi festival HAM itu karena mereka ingin acara itu dibuat lebih inklusif jadi mereka mengundang kami dari tim BID Indonesia untuk melatih para calon panitia dan juga nanti pihak-pihak yang akan memberikan layanan di kota Semarang agar bisa lebih inklusif dan dengan lebih tepat lagi untuk bagaimana bisa mendampingi dan membantu penyenangkan disabilitas yang mungkin pada saat nanti akan terlibat dalam acaranya atau menggunakan fasilitas umum yang ada di sana gitu teman-teman tapi it's another story saya mau cerita itu mungkin lebih banyak nanti juga dan saya juga ada interview juga dengan salah satu orang yang sangat inspiratif banget dan lo bekerjanya nggak jauh dari istana dan lo juga punya disabilitas jadi nantikan video selanjutnya ya nah sekarang by the way mungkin agak telat tapi saya mau ngucapin Selamat Hari Sumbah Pemuda ya teman-teman great people semuanya yang saya yakin disini teman-teman yang menjadi viewers, subscribers atau ya sekedar simpatisan dari channel di Mas Pemoharam ini adalah teman-teman yang insya Allah punya masa depan yang cerah gitu ya saya aminkan, saya doakan juga dan kita bersama disini bareng-bareng belajar, saling tunggu pikiran dan diskusi pastinya ya ada satu hal sih yang menggelitik saja ya ketika dalam momen Sumbah Pemuda ini sekarang itu Sumbah Pemuda itu ya nggak jauh dari seperti hari buruh kalau hari buruh ingat ya tanggal 1 May itu dikenal juga dengan May Day May Day itu kan baratnya kayak May Day, May Day kayak bahaya, sinyal bahaya itu bener-bener mungkin kalau di luar itu memang bahaya kalau demo buruh gitu disini juga selalu identik dengan demo dan ada tendensi atau kecenderungan buat mungkin bisa rusung ya namanya orang banyak ya orang banyak berkumpul gitu dan mungkin bisa aja tersulut terprovokasi gitu ya oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab nah sekarang Sumbah Pemuda itu terakhir pas kebetulan banget saya di hotel sore malam-malam udah selesai acara nonton TV oh ternyata banyak demo demo mahasiswa ya saya dulu juga pernah mahasiswa ya saya dulu pernah mahasiswa saya juga aktif di badan eksekutif mahasiswa baik itu fakultas atau universitas tapi ya mungkin kalian masih nggak bisa demo nggak ada yang mau ngajakin juga karena nanti repot ya kalau demo ngajakin tunanetra di eret-eret gitu ya kalau misalnya dikejar polisi misalnya susah larinya jadi nggak ada yang ngajakin juga dan emang nggak tertarik juga sih kita lebih tertarik untuk bikin diskusi bikin tulisan tetap mengkritik pemerintah tetap kita memberikan solusi kepada pemerintah kepada negara kepada masyarakat cuman dengan cara diskusi bertukar pikir dan juga membuat tulisan gitu jadi ketika saya sekarang sudah lama lulus dari kuliah pun dan mengetahui banyak adik-adik mahasiswa yang demo gitu kan saya akhirnya berpikir lagi bahwa ya memang ya memang itu memang bagian dari sebuah ini ya bagian dari sebuah hak-hak masyarakat untuk berpendapat dan menyuarakan cuman ya agak sayang sih kalau misalnya mahasiswa ketika eranya sekarang ini bukan eranya lagi yang era tertutup ya kan seperti zaman order baru kita bisa menyuarakan pendapat lewat apapun lewat berkarya lewat seni lewat sosial media lewat apapun itu bisa tetapi masih menggunakan identik dengan cara yang seperti itu yang sebetulnya mungkin akan lebih diapresiasi masyarakat lagi kalau teman sebagai pemuda ya sebagai anak muda itu kita lebih bisa lebih banyak berkontribusi dengan karya gitu misalnya buat teman-teman mahasiswa banyak yang melakukan KKN di daerah membangun daerahnya atau membuat penemuan-penemuan membuat diskusi membuat mencerdaskan masyarakat dengan narasi dengan opini tapi dari bukan opini satu arah tapi dari hasil bertukar pendapat gitu dan banyak yang bisa dilakukan anak muda kesempatan yang banyak kayak saya pernah cerita juga kan di PMTOK bahwa manfaatkanlah waktu muda ya bahwa kesempatan menjadi mahasiswa itu sebetulnya adalah privilege atau hak oxtroy lah kalau punya VOC itu ya hak istimewa lah ya bahwa pada saat itu di usia-usia ketika sudah dewasa tetapi belum mungkin bagi banyak teman-teman itu belum mendapatkan tanggung jawab yang lebih karena belum berkeluarga ya kan terus juga punya hak istimewa sebagai seorang mahasiswa pelajar seorang intelektual muda nah pada saat itulah bisa mengeksplor semua kemampuan yang dimiliki baik itu untuk dibina akademis atau juga untuk berkarya gitu ya dan lain-lain nah jadi sayang banget kalau misalnya masih masa ketika muda itu ya lewat gitu aja ya sangat sayang banget saya dulu ketika masih mahasiswa saya inget banget kayaknya nggak berhenti nggak cuma suka nongkrong-nongkrong aja ya ya mungkin nggak ada yang ngajakin nongkrong-nongkrong juga sih ya isian banget tapi memang nggak suka ya lebih suka bikin blog nulis ngirim tulisan di koran lumayan lah dapat 100-200 ribu buat mahasiswa itu udah gede banget kan terus ikut lomba terus ini jadi panitia bikin event ya kan bikin seminar nasional saya pernah jadi seminar apa dapat broker di BEM dikat universitas di BEM UI dan megang seminar dikat nasional yang mengundang banyak orang dan dan mengorganis lumayan 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 kalau sebisalnya lumayan oke lah gitu meskipun pasti banyak kurangnya sana sini tapi paling nggak saat itu saya mendapatkan pengalaman dan kepercayaan itu terus nah tapi dari di luar semua itu teman-teman yang saya mau katakan disini adalah sebagai anak muda sebagai pemuda mungkin kita bisa kurangi untuk kita itu selalu menuntut iya kan gini kalau misalnya kita coba deh lihat Sumpah Pemuda pada waktu itu kondisinya itu ya namanya juga masih terjajah ya kan masih terjajah masih apa namanya pendidikan juga belum merata ya kan tapi emang di Sumpah Pemuda ada kami menuntut untuk pemerintah waktu itu perintah India Belanda ya kolonial untuk ABC enggak tapi mereka malah mengikrakan bahwa mereka bersatu bertanah air satu ya kan dan lain-lain itu bahwa mereka itu adalah sebuah bentuk bahwa mereka itu punya inisiatif solutif mereka tahu bahwa oh bangsa saya ini saat ini kenapa tidak bisa merdeka karena terpecah-pecah karena belum terdidik ya kan kenapa harus berbahasa mengakui bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan karena memang untuk mentransfer ilmu itu kalau misalnya beda bahasa kan sulit makanya tuh mereka menyadari pada saat itu bahwa perlu bahasa pemersatu jadi pada dasarnya adalah mereka pada pemuda saat itu berpikir solutif bukan hanya menuntut ya nah ini juga yang saya harap juga ada di adik-adik baik yang disabilitas atau yang tidak kita sebagai anak muda itu sebetulnya agak malu ya harusnya kalau kita hanya bisa menuntut misalnya menuntut untuk fasilitas yang accessible misalnya wah saya nggak bisa kuliah nih kalau nggak ada fasilitas A, B, C, D misalnya atau misalnya wah saya nggak bisa kuliah saya nggak punya ongkos wah nggak bisa saya nggak bisa kuliah orang-orang saya nggak bisa bayarin misalnya ya sebagai anak muda sebagai kita yang dikaruniai dengan waktu muda semangat ya kan dan juga masih belum banyak beban buat adik-adik ya saya sekarang juga merasa ya dia punya keluarga juga nggak beban juga sih insyaallah happy-happy aja itu bisa menjadi sebuah power atau tenaga buat teman-teman itu bahwa untuk memperjuangkan masa depan dia sendiri atau kita sendiri dan juga orang lain itu ya harus berfikiran solutif tidak lagi hanya menuntut gitu tidak hanya menuntut saya butuh ini saya hak ini saya berhak untuk ini A, B, C, D tapi berfikir apa yang bisa saya lakukan untuk diri saya sendiri at least dan kalau bisa lebih bagus untuk banyak orang kita berfikir oh iya saya masih banyak waktu nih oh saya untuk menyiapkan masa depan saya harus banyak belajar saya harus mencoba ini itu mencoba banyak kesempatan dan apa namanya mencoba banyak kesempatan banyak hal terus juga sambil cari kalau misalnya kita mau sekolah nggak punya uang cari beasiswa jadi harus berfikiran secara solutif teman-teman dan ini juga sebagai pelajaran juga untuk saya pribadi pastinya bahwa ya setiap orang pasti pernah mengalami down ya mengalami masa-masa terburuk dalam hidupnya misalnya tetapi saya ingin selalu bisa mencoba bahwa ya kita harus berfikir solutif dulu caranya apa solusinya apa enggak misalnya oke saya menghadapi sebuah tantangan entah misalnya diskriminasi atau pelakuan yang mungkin tidak adil gitu ya ya bisa-bisa aja memilih untuk menuntut karena kita punya sejata alasan lah untuk mengeluh untuk menuntut untuk berkeluh kesah gitu ya tetapi kita hanya butuh satu alasan untuk kita itu bisa berfikiran positif bukan solutif alasannya apa ya alasannya bahwa yang bisa menolong diri saya ya hanya Tuhan melalui diri saya sendiri juga gitu itu hal pertama bisa kita kontrol kalau orang lain ya kita nggak bisa kontrol gitu ya yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri dulu kita harus berjuang kita mungkin belajar lebih keras cari informasi gaul network cari jejaring gitu ya dan itu yang bisa kita lakukan adik-adik ya teman-teman semua bright people pastinya dan saya doakan semuanya semoga bisa dimudahkan semua cita-citanya ya kan semua keinginannya tapi semua itu pasti butuh usaha ya kan dan bagaimana agar usaha itu tidak melelahkan ya kita harus berpikiran positif berpikiran solutif bahwa capek banget loh teman-teman ya kalau misalnya kita ingin menunjukkan sesuatu tapi ya kita ngeluh kita hanya bisa menuntut kita hanya bisa menyalahkan orang lain apalagi gitu ya itu akan sangat mengalahkan sekali so itu aja teman-teman selamat hari sumpah pemuda pastinya semoga semoga kita akan bright people nih sebagai anak muda bisa lebih semangat lagi ya kan kalau masih mengalami ada halangan-halangan ayolah halangan itu dianggap jangan sebagai sebuah hambatan ya tapi sebagai sebuah challenge sebuah tantangan yang harus kita bisa carikan solusinya itu aja buat para pemuda semua selamat sumpah pemuda dan juga sumpah pemudi pastinya yang para pemuda yang belum punya pemudi silahkan terus berjuang cari pemudi pemudi juga yang belum punya pemuda cari pemuda biar hidup kita selalu bahagia dan bisa mendapatkan masa depan yang secara-cara sinar mentari ya oke I'm Dimas Prasetumuram signing out thank you and see ya